Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikan TV Dengan saya Nikan atau Umi Nabila Apa kabar teman-teman? Apa kabar sahabat pencinta salawat? Semoga Allah menjaga kita dalam ketaatan Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dengan setia menjadi subscriber Nikan TV dan menyaksikan semua video saya Saya ucapkan kepada anda semua Barakallahu fikum Semoga Allah memberkahi hidup kita dalam ketaatan Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan selatu rahim dengan saya Dengan mengirimkan pesan ke whatsapp nomor saya Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada pesan teman-teman yang belum saya jawab Tapi saya berjanji insya Allah saya akan jawab semuanya Pada prinsipnya semua pesan yang masuk Saya ucapkan terima kasih dan saya akan jawab satu persatu Jadi mohon kesabarannya Allah bersama orang-orang yang sabar Pada hari ini saya mau membahas tentang satu doa pamungkas Yang sangat bermanfaat untuk menghapus kebingungan Dan melepaskan dan membebaskan kita dari lilitan hutang Disebutkan oleh Abu Said Al-Khudri Pada satu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid Ternyata disana sudah ada seorang laki-laki ansur yang bernama Abu Umamah Beliau kemudian menyapanya Hai Abu Umamah ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat Abu Umamah menjawab Kedungungan dan hutang-hutangku yang membuat aku begini ya Rasul Beliau Rasulullah SAW kembali bertanya Maukah kamu jika aku ajarkan satu bacaan yang jika kamu membacanya Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan padamu melunasi hutang Abu Umamah menjawab Tentu wahai Rasulullah SAW Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda Jika memasuki waktu pagi dan sore hari Bacalah doa ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Wa'udzubika minal azhi wal kasal Wa'udzubika minal jubni wal bukha Wa'udzubika min galabati daini wa qahri rical Saya ulangi ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Wa'udzubika minal azhi wal kasal Wa'udzubika minal jubni wal bukha Wa'udzubika min galabati daini wa qahri rical Yang artinya Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang Abu Umamah menuturkan Setelah aku mengamalkan doa itu Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku Dan memberi kemampuan padaku melunasi hutang Teman-teman demikianlah doa yang dianjurkan Rasulullah Untuk kita yang sedang berada dalam kondisi kebingungan karena lilitan hutang Dan doa ini dibaca pada pagi hari dan sore hari Semoga Allah mampukan kita untuk mendawamkan doa ini pada pagi hari dan sore hari Dan tentunya syarat dari berdoa itu adalah Kita harus yakin bahwa Allah maha mengabulkan doa Sebagaimana Allah berjanji Berdoa lah kepada aku Maka aku akan ijabah Jadi teman-teman berdoa lah dengan penuh keyakinan Berdoa lah dengan tanpa keraguan sedikitpun Bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa kita Jangan Jangan ada keraguan sedikitpun Karena Allah telah berjanji Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya Inna Allah la yukliful mi'at Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya Jadi teman-teman Ketika kita berdoa kepada Allah Yang harus kita yakini adalah Bahwa Allah itu maha pengabul doa Jadi Saya mau mengajak teman-teman untuk membangun sebuah mindset Mindset yang terkait dengan ruhiyah kita Yang terkait dengan tawhid kita Yang terkait dengan Apa ya Kecerdasan spiritual kita Jadi ketika kita punya masalah Kita bertanya kepada Allah Siapa yang mendatangkan masalah ini Misalnya begini Memang ketika kita memutuskan untuk berhutang Sebenarnya itu adalah kesalahan dan kehilauan kita Tetapi dalam Islam Boleh kok kita berhutang Yang tidak boleh adalah Kita berhutang Dengan Dengan pihak yang menawaran kita ribawi Atau bunga berbunga Karena Mengapa 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 Islam melarang kita berhutang dengan ribawi Karena kita semua sudah tahu ya Bagaimana Kejamnya Sistem Hutang dengan riba Jadi kita hutangnya berapa Kemudian bunganya berapa Bahkan Ada beberapa teman yang Curhat kepada saya Dia menjelaskan bahwa Ternyata Selama ini Dia hanya mampu untuk membayar Bunganya saja Dan itu sangat besar Jadi dari hutang yang 1 juta Menjadi 1,5 juta Kemudian tidak bisa bayar menjadi 2 juta Menjadi 3 juta Dan seterusnya Bahkan Ada yang sampai Dia tidak lagi mampu untuk membayar bunganya Jangankan untuk membayar hutang pokoknya ya teman-teman Membayar bunganya saja sudah sangat tidak mampu Itulah teman-teman Mengapa Sesungguhnya Ketika syariah itu membuat sebuah larangan Sebenarnya manfaatnya bukan untuk orang lain Tapi untuk kita Jadi teman-teman Ketika kita berdoa Kita harus yakin Kemudian kita juga harus memperhatikan Syarat diterimanya doa Kemudian kita juga memperhatikan Waktu-waktu mustajab berdoa Saya pernah jelaskan ya teman-teman Bahwa waktu mustajab doa itu Misalnya Setelah sholat Kemudian diantara azan dan eqomah Kemudian ketika hujan Kemudian ketika safar Ketika wukuf di arofah Jadi itulah Waktu-waktu mustajab berdoa Jadi teman-teman Oh iya satu lagi Yaitu ketika kita disolimi Itu sebenarnya adalah Waktu mustajab Doa Jadi Kesimpulannya adalah Berdoalah Berdoalah kebaikan Bahkan Ketika kita disolimi oleh orang lain Doakanlah kebaikan untuk dia Sesungguhnya ketika kita mendoakan kebaikan Kebaikan itu akan kembali pada diri kita Demikianlah teman-teman Doa yang diajarkan Rasulullah Untuk menghapus kebingungan Melepaskan atau membebaskan kita Dari lilitan hutang Semoga teman-teman bisa menghafal doa ini Kemudian dimampukan Allah Untuk mendawamkan pada pagi hari Dan sore hari secara istiqomah Demikian dari saya Terima kasih sudah menyaksikan video saya Sampai selesai Bagi teman-teman yang Ingin konsultasi Atau ingin sharing Atau Sekadar untuk berselaturahin Silahkan kirimkan pesan Ke whatsapp number saya 082112908822 Saya ulangi 082112908822 Saya mohon maaf Kalau Masih banyak teman-teman Yang belum dibalas pesannya Insya Allah Saya akan Balas satu persatu Dan saya juga ingatkan Bahwa Waktu konsultasi yang resmi Sebenarnya adalah Pagi hari jam setengah 6 Sampai jam 7 pagi Dan malam hari Pada jam 8 Sampai jam 10 Tetapi Jika saya punya Waktu senggang Saya pasti akan Saya akan Membalas Pesan Teman-teman semua Jangan lupa Tersenyum Jangan lupa Bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.